Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Aku menyelesaikan novel kita, daripada nanti perabotan bagus di sekitar kita ini dibeli semua sama Uda Faisal. Bener juga lu, Sal. Ayo dah, ayo, ayo cepet. Malam hari penuh bintang. Nggak kemana, Degadis seorang? Mau ke rumah teman sebentar Uda Faisal? Ah, kalau cuma sebentar, lebih baik Ambo temani. Terima kasih Uda, nggak usah repot-repot. Degadis, nggak usah malu-malu. Ambo ini serius sama Degadis. Degadis, sebentar lagi nopel abang bakalan laris. Bagaimana? Kalau Degadis jalan-jalan sama abang berduaan, ntar abang ceritain isi nopelnya, ya? Degadis, kalau cuma jalan aja sih capek. Peningan sama mas Karyo, kita makan-makan. Terima kasih Bapak-bapak. Berlayar mencari ikan. Degadis, nggak usah sungkan-sungkan. Ah, sama sen. Gila, saksi. Sampai itu tua berangkanya. Sampai ini. Sampai ini. Sampai ini. Udah. Iya. Hei. Sekarang juga lo ngerangka ke kamar Madi. Cepat. 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 Oh, jadi udah mau kawin. Hah? Ayo pulang. Berjalan dengan satu kaki. Ayo pulang. 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 Deg, aku, aku lompat pocong apa jalan bebek? Lompat pocong kombinasi jalan bebek. Tidak, susah bebek. Tidak, tidak. Tidak. Jalan bebek. Tidak, Tidak, Tidak. Semua dapat kebagian. Semua dapat kebagian, terang, terang. Terang, terang. Oh, mir, 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 mir. Oh, gadis. Halo, Bang. Gimana nih kau? Aku pikir hujan. Ada apa yang kau wilas? Bang Tikor cahat, Bang. Bang Tikor Niko, manggil nama gadis. Wah, kau salah dengar. Oh, jadi Bakti Kono udah aku budak. Bukan maksud aku, aku nggak pernah panggil namanya si gadis. Wah, gadis-gadis. Hampir saja kita ketahuan. Kutungu kau di mimpi selanjutnya. Hah? 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 Ketahuan? Mau? Jangan jalan lagi ketemuan? Hah? Hah? Bukankah? Ih, bukan. Ih, salah dengar. Hah? 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 Wires, salah dengar kau. Bagaimana nih? Hah? Ternyata susah juga ya nulis novel. Iya, Pak RT. Apalagi kalau kita udah kehabisan ide kayak begini. Kemarin-kemarin kayaknya banyak banget yang bertulis. Eh, sekarang gue malah bingung sendiri. Hah? Hah? Eh, Mang Dadang. Dengar-dengar Mang Dadang bikin novel juga ya? Iya, Mas Karyo. Wah. Saya ini kan berbakat jadi novelist. Wah. Masa sih, Dang? Eh. Iya, Pak RT. Hah? Kalau Mang Dadang berbakat, boleh nggak kita-kita pengen tahu Mang Dadang nulis apa sih? Iya, iya. Kali ini saya cerita tentang petualangan seorang anak mencari cinta ibunya. Wah. Bagus itu. Eh, Mas Karyo! Pak RT! Jangan curi ide saya! Ah, kecolongan lagi deh. Nah, yang ini nih Mbak, emas 18 karat. Pakai berlian lagi. Ah, begini saja Mbak. Ah, Ambo ambil ini satu. Iya. Dan kalung yang ini satu. Nah, tuh. Wah, ternyata selera Mbak ini tinggi ya. Pas pilihannya. Iya. Iya. Gak lah. Nih, kasih ya. Terima kasih ya Mbak. Kok cuma terima kasih? Duitnya mana dong? Aduh, soal uang sih gampang Mbak. Mbak, tidak lama lagi nih. Udah Ambo ini akan dapat uang banyak. Maksudnya? Begini saja Mbak. Sementara ini, perihasan ini kita ambil dulu. Ah, nanti setelahnya uangnya cair dari penerbit, baru kami bayarkan ke Mbak. Iya. Ah, ya enggak-enggak aja. Kau emang gak punya duit, gak usah beli. Mbak. Ya, enggak bisa beli. Baik. Enggak bisa beli. Baik. Mbak. yuk, gantian dong yuk aduh dek, kok kamu gak konsisten sih? kan kamu yang bilang, jatahku hari ini tuh sampe sore papiii yuk, Carla manggil tuh cepet, iya iya ini, di save dulu ah pi, wang Carla ilang ilang dimana? gak tau pi, mungkin disekitar sini, bantuin cari kek apa lu kemana sih? ya lupa, gak tau pi carla kamu ngapain? iya, uang Carla ilang eh, udah harus ditutup, bantuin cariin uangnya Carla yang ilang itu iya, uang Carla kerja belum udah minta duit ah bantu nyari? iya, iya, iya iya, Carla baru ingat pi apa? uang Carla kan abis dibeliin es krim eh, 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 kamu gimana sih ah? apa kata ga? tuh tuat pati hilang tuh kubukul yang masih lu kan? 3000, 3000 ah murah murah masih banyak ya? ha Sepertinya lagu ini sudah selesai Aku coba nyanyikan dulu Hanya satu yang tak terlupakan Gala senja, tiga reja tua Wah, sepertinya lagu ini pernah dinyanyikan oleh Pambres juga Ah, terlaluan kali Pambres ini Wah, aku tak boleh putus asa Aku harus buat lagu baru lagi ya Lagi kan Eh, aduh, pusing Kenapa Bang Tigor tidak berhenti nyanyi dari tadi, aduh Udah gila kali itu orang Masa dari sore sampai sekarang tidak berhenti-berhenti itu teriak Aduh, gua sumpahin Moga-moga itu pitaan suara puter Gimana kalau kita samperin aja Indah, Mbak Sela Mbak takut Karena kan sudah tengah malam, Mbak Sela Loh, kok belum pada tidur? Mau nemenin saya keliling Bukan, Bang Dadang Tapi Ambo pusing mendengar Bang Tigor yang tidak berhenti nyanyi dari tadi sore Iya, Kang Dadang bisa nggak berhenti itu orang? Bisa sih, tapi Mbak Deswita Kan lagi banyak uang Kasih nih, Kang Dadang 10 ribu aja Aduh, Mbak Sela Sekarang ini Ambo belum punya uang Bagaimana kalau pakai uang Mbak Sela dulu Nanti kalau ada kembaliannya, Mbak Sela ambil deh Dasar, pelit Jangan berlalu Berlalu Nih Tolong bilang sama Bang Tigor, nyanyinya dalam hati aja Jangan kau tinggal, tinggalkan Stop, 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 maaf Bang Tigor, maaf Bang Tigor Aduh Ada apa, Bang? Hari sudah malam Kasian warga yang nggak bisa tidur denger suara Bang Tigor Nyanyinya pelan dong Apa urusan semua warga? Aku mau nyanyin urusan aku Bang Tigor, jangan keras kepala Nanti warga disini marah gimana? Memang lo siapa takut? Banggil suruh warga kesini, panggil, panggil Masa dipanggil Bang Tigor, warganya udah dateng Eh Welas Aduh Aduh Udah tidur sayang Kau belum bobo Nanti kalo belum bobo, bibit lah amut loh sayang Iya, iya Aduh Aduh Iya, iya Aduh Aduh Iya, iya Iya, iya Aduh 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 Udah, Bang Tigor jangan protes Nanti matanya tak tutupin pake kolor loh Mumpung sepi Saya baca karya tulisan saya Mana tau ada yang dikurangi apa ditambah Gadis bisu dan sang kodok Seorang gadis bisu di tepi danau yang airnya gemericik keemasan Menanti sang kodok yang akan menjelma jadi sang pangeran Baru beberapa kalimat aja udah terasa nuansa romantisnya Kali ini Ide cemerlang saya gak bakal ada yang nyolong Tiba-tiba 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 Uah Gimana bangsa ini mau maju kalau warganya nyontek terus Uuuuuh Menyebalkan Ayo kejar dulu 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 Tidak lah capek Daudot curang Ayo kejar dulu Ayo kejar dulu Apa sih mau tutup tigur Kita kan gak ngerti Oh kalau ada ruangnya Baru kita ngerti Daud Kita pulang ya Daud Om tigur mau bobo Makasih ya Om Akhirnya selesai juga nopel gue Iya Pak RT Sebenernya lagi kita bakal kaya raya Eh yuk Dan tinggal gue nyari pini yang kedua deh Sekarang kita tinggal ke Uda Faisal Biar dia nyerahin novel kita ke penerbit Oke sejut Bapak Bapak Junggu sebentar Boleh saya liat novelnya Sekarang sudah terbukti Bahwa isi tulisan Bapak Bapak ini adalah hasil contekan dari saya Jangan sok deh dang Itu hasil dari kepala gue sendiri Tau kagak Saya punya bukti Bahwa hasil karya Bapak Bapak ini adalah contekan dari saya Bapak Bapak tau Berapa denda yang harus dibayar Kasus pembajakan ide ini Dendanya ratusan juta Wuh Yaelah dang Soal begini Jangan diperpanjang deh dang Hehehe Iya Manga dang Ini sebagai Bayar IP nya Manga dang Hehehe Ya Oke Tapi kalau novel Bapak Bapak laku Saya harus kebagian 50% Uuh Uuh Mahal aman Yaudah Kalau gitu saya bawa kasus ini ke pengadilan Hehehe 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 Tau gini mendingah minta uangnya dulu Memangnya gak pake ongkos Siapa buat minta barang ke rumah saudara? Hehehe Hehehe Yang gila penyakit saraf Kami sekeluarga minta maaf Minta maaf Minta maaf Minta maaf Minta maaf Saya minta kati rugi Aduh Maaf mas Kalau sahjo Panerbit indah membatalkan Membeli novel Udambo ini Pasti Barangnya mas Ambo borong semuanya Saya gak ada urusan sama Panerbit Pokoknya Saya minta semua barang kembali Dan minta ongkos besinnya Hehehe 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 Angkos momen di dalem Angkos momen di dalem Tuh bang Tuh bang Liat tuh bang Hahahaha Jangan-jangan si Faisal sama si Desvita mau pindah ke apartemen Waduh, kenapa udah Faisal sama Bu Desvita gak nyuruh saya ikut bantu-bantu ya? Mungkin karena lo mata duitan, dang Wah, kapan ya saya pindah juga ke apartemen? Nanti deh, setelah nopo aku meledak kayak udah Faisal Emang yang mercon? Loh, akhirnya udah Faisal pindah juga ya bang? Pasti dia pindah ke rumah yang lebih gede bang? Bang Tigor, contoh dong udah Faisal Bang Tigor kok diem aja sih? Bang Tigor jangan bikin kesel aku dong Eh, gak usah dibuka Jawabnya dalam hati aja Eh, Desv Emangnya lo mau pindah ke apartemen mana? Eh, kapan-kapan ajakin kita main kesana ya Eh, Ambo, gak pindah ke mana-mana kok Bu RT masih lah Gak pindah ke mana-mana kok barangnya semua dibawain Oh, eh Perabotan itu gak jadi Ambo beli Maksudlah, pake ketopel menembak parkit Topel Ambo gak jadi dibeli penerbit Oh Waduh Sia-sia dong Ide saya yang dicuri Pak RT sama Mas Karyo Gak ada yang sia-sia dang Nih, gue kembalikan semua ide lo Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan